Tingkat kerumitan itu, itu maksudnya berarti kita sudah memaksimalkan memori. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di diskusi semi-public ini. Diskusi pertama yang dilakukan oleh dari sepanjang weekday yang bernama belajar arsitektur. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Memory at Space yang ditulis oleh Michael Ayrton. Kurang lebih secara singkat bukunya akan membahas tentang sebuah proses desain yang dipoparkan oleh Michael Ayrton. Michael Ayrton ini seorang mathematician. Poin melanggar buku ini adalah dari matematika dan fisika untuk membahas tentang hubungan antara shape dan memory. Jadi bagaimana misalnya shape terbentuk berdasarkan memory dan bagaimana membentuk memory. Nah, kuliah ini akan dibawakan oleh, ulasan buku ini akan dibawakan oleh Rizwanda. Dengan struktur, Rizwanda akan membawakan materi selama 45 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab, tiga penanyaan pertama dijawab dan seterusnya sampai selesai. Begitu. Oke, next. Next. Jadi, CPS Memory ini adalah inisiatif dari Michael Ayrton untuk merancang sebuah bentukan yang lebih rumit dalam mendesain. Karena perancangan pada era buku ini terbitin tahun 2006, sudah dibantu oleh perangkat komputer yang memiliki kapasitas memori semakin besar. Namun, yang dimaksud dengan memori dalam buku ini tidak cuma tentang memori atau histori yang tersimpan oleh perangkat, tetapi juga tentang memori terbentuknya sebuah bentukan. Jadi, bagaimana sebuah bentukan itu bisa tercipta itu secara rurutnya dibahas di buku ini. Buku ini terdiri dari empat bab, empat bagian. Ini ada Geometry and Memory. Di bab pertama adalah pembuktian dari Ayrton terhadap perkembangan geometri selama 3000 tahun yang erat kaitannya sama kongruensi Euclid. Terus ada keterikatan kongruensi Euclid pada seluruh cabang keilmuan, termasuk arsitektur itu mengakibatkan munculnya karya-karya arsitektur klasik yang kita ketahui cukup simetris. Nah, karya arsitektur simetris ini dianggap oleh latent memiliki memori yang cukup minim. Dan di bagian ini diawali dengan aktivitas forensik, yang memang bedah asal mula sebuah bentuk yang sederhana dulu. Terus di bab kedua ada proses grammar for shape. Di bagian ini, Ayrton berusaha meyakinkan bahwa bentuk simetris bisa diwujudkan secara terukur. Dan dia mengambil di klasius itu hasil rancangannya. Terus, untuk yang ketiga ada arsitektur S-Maximal Memory Storage yang isinya tentang tatanan hasil pembedahan terhadap proses bentuk sebelumnya. Dari sebuah, misalnya ada bentuk tabung, nanti bakal dibedah gimana proses terbentuknya sebuah tabung itu. Dari sisi matematis, dari sisi matematis dan psikologis. Lalu, untuk yang keempat ada arsitektur and computation. Sebagai piloknya itu, bagian ini berisi keterkaitan antara inspirasi dari molekul atau hidrogen hingga keterbentukan sebuah varian arsitektur yang lebih kompleks. Di bagian geometri and memory ini lebih banyak membandingkan antara dasar pemikiran geometri lama dan baru. Yang dimaksud lama sendiri adalah sejak adanya teori geometri yang dirontarkan oleh Heuclid yang lebih cenderung mengedepankan konkurensi atau kesamaan. Misalnya ada sebuah segitiga dia memiliki sisi dan sudut ketika di belakau terus ada persegi-persegi lalu ada lingkaran. Nah, di dalam dasar geometri dasar disebutkan bahwa dikatakan bahwa bagian geometri dari sebuah objek tidak dapat menyimpan informasi tentang apa yang diperlakukan di masa lalu. Maka dasar konvensional geometri yang sudah ada itu disebutkan tidak men-studio tentang ketiadaan memori. lalu di proposal New Foundation of Geometry-nya dia mengatakan bahwa dia mengajukan bahwa geometri bagian sebuah bagian geometri sebuah objek itu bisa bisa digunakan untuk menyimpan informasi tentang perlakuan terhadap bentuk itu sebelumnya. maka dasaran baru ini bisa bisa dikatakan bahwa geometri menjadi atau sama dengan tempat penyimpanan memori. dan perlu diingatkan lagi kalau bentuk dasar geometri Euclid ada lingkaran persegi dan segitiga. Euclid Euclid karena Euclid dianggap mengimbahs ke ilmu-ilmu lainnya maka si Clayton mengambil kasus terhadap teori yang dilontarkan oleh Felix Klein Felix Klein ini seorang matematik jauhan yang membuat sebuah percobaan dengan bentukan segitiga yang berada diantara grid kotak dipercobaannya dia memutar berdasarkan sumbu sumbu tengah bidang gambar itu 180 derajat jadi dirotasi 180 derajat lalu disimpulkan bahwa bentuk itu tidak mengalami perubahan ketika cuma dibutar 180 derajat karena propertis atau elemen dari segitiga itu tetap dia masih punya tiga sisi masih masih memiliki sudut yang sama cuma dari elemen yang tetap itu maka disimpulkan bahwa teori konvensional geometri dari Felix Klein itu masih tentang ketiadaan memori jadi tidak ada perkenaan terhadap si bendanya si objek bendanya sendiri yang dikenai perubahan adalah lingkungannya terus teori dari Felix Klein ini mempengaruhi si teori relativitas Einstein nah seperti kita tahu teori relativitas Einstein itu sebenarnya yang dikenai perubahan itu pergerakan waktu sama beda sudut pengamatnya tapi objeknya itu masih tetap jadi itu ada sebuah rectangle terus di diagramkan menjadi pergerakan nah rectangle itu tidak berubah tidak terjadi perubahan pada rectangle itu yang terjadi perubahan adalah antara ruang waktu si pengamat dengan si waktu yang apa dijalani jadi hingga mulai dari Euclid hingga era modern geometri itu masih berkembang disitu-situ aja belum ada perubahan terhadap objeknya balik lagi ke yang background yang saya berikan itu juga berpengaruh ke arsitektur yang ada dari 3000 tahun yang lalu hingga ke era sebelum komputer ditemukan tapi dari dua dua sample itu tadi bisa diambil persimpulan bahwa invariant atau disini adalah benda yang merupakan geometris dasar tidak dapat menyimpan tidak dapat menyimpan memori lalu si Layton mengklaim bentuk seharusnya bisa menyimpan memori yang nantinya bisa merekonstruksikan sejarah awal dari pembentukan si bentuk itu lalu maka proposalnya adalah bentuk bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan menyimpan sejarah memori ingatan dari aksi yang terjadi sebelumnya di proposalnya dia dia memberikan gambaran dari hasil risetnya ya bentuknya seperti amuba itu bahwa bentukan itu bisa bisa jelas rekam jejaknya asal mula bentukannya dari mana nanti akan dibawas di bab 2 contoh simpelnya maksudnya memori adanya memori itu bisa dicontohin kalau misalnya ada sebuah bidang datar gini terus dipelintir seperti yang di slide ketika ditunjukkan ke orang lain ini bentuk dasarnya seperti apa itu sih simpelnya itu sebenarnya memori itu seperti itu jadi ada gerakan sebelumnya itu yang disebut memori terus disini dibagi dua ketika benda itu belum terjadi apa-apa itu atau bentuk dasarnya itu bisa dibilang dia itu simetris ketika sudah dikenai perlakuan bisa dikatakan bentukannya itu asimetri gimana caranya ngebedain simetri dan asimetri misalnya di cacat tubuh manusia yang kiranya Ruroni Tenshin dia awalnya kan bahwa si apa tanda X itu itu ada awal mulanya awal kejadiannya kenapa bisa terjadi X itu terus dari perkembangan tubuh manusia juga dari apa ngomong si God ya dari embryo terus hingga menjadi janin terus jadi bayi terus ada dia gambarin dengan fas yang pecah itu bisa kelihatan bekasnya itu dianggap asimetri ketika menjadi serpian itu dianggap asimetri tapi ketika dia sudah menjadi satu itu dianggap sebagai simetri terus ada peyokan di mobil di ketok metrik itu terus jadi bentukan semulanya lagi dan itu bisa dilacak dengan caranya si Leighton ini dia memberikan aturan dasar gimana sih cara ngelacak bentukan geometrisnya awalnya yaitu dengan aturan pertama adalah pemisahan antara situasi saat ini situasi yang kita adepin sekarang misalnya kertas ini kayak misalnya paralelogram itu contohnya di paralelogram itu ada benda paralelogram dan ada garis garis datar di bawahnya itu sebagai environmentnya terus si Leighton misalnya kita langsung menembak bahwa paralelogram itu bentuk dasarnya dari geometri geometri rectangle segi 4 sama sisi secara nalar kita langsung menuju ke segi 4 sama sisi tapi gimana sih di prosesnya secara resikologi kita lihat sebaiknya memisahkan antara bentukan proses proses pembentukan yang simetri dan asimetris asimetrisnya adalah dimulai dari bentuk yang udah ada yaitu paralelogram lalu lalu dimiringkan dirotasi sebesar jumlah derajatnya sebesar si pertemuan antara bidang bidang ala si paralelogram ke lingkungannya lalu menuju ke tahap simetris secara tidak langsung kita merasa itu asimetri itu karena ada sudut yang berbeda antara berseberangannya mengikuti dari dasar teori Euclid tentang luas yang 90 derajat itu yang benar jadi kita kembaliin lagi ke 90 derajat sudutnya jadi persegi panjang lalu akhirnya ketujuan akhir dibalikin ke ditranslasi ke rectangle terus jimbat sama sisi ini adalah dasar dari merecovery masa lalu jadi yang harus dipegang adalah dari asimetri ke simetri maksudnya dari asimetri ke bentuk infarian itu bentuk paling sederhana iya belum bentuk paling sederhana si geometri dasar tadi tapi ini kan kasusnya mengikuti si Euclid yang harus 90 derajat sama sisi ya ini tadi jadi ini bekal awal kenapa kita bisa tahu kalau misalnya benar ini itu gak simetri dan gak berasal dari geometri itu dari perbedaan antara orientasi bentuk sama lingkungan lingkungannya yang ini bidang datar seperti yang di utara ini tadi terus ada perbedaan antara ukurannya dan ada yang berseberangan lalu ada perbedaan sudut yang berseberangan untuk menuju ke simetris berarti kita perlu untuk mensamakan ukurannya dan mempertahankan sudut 90 nya dan menurut dia dasar geometri konvensional yang 3000 tahun yang lalu itu hanya untuk 3000 konvensional arsitektur juga maksudnya konvensional itu yang terjadi selama 3000 tahun yang lalu yang dia kasus ini dia katakan klasik lalu dasar geometri yang terbaru dasar geometri yang terbaru adalah untuk berusaha untuk mewujudkan bentukan arsitektur yang dasar arsitektur yang menurut Triton lebih baru oke proses grammar korsif disini disini Layton memberikan ilustrasi dari hasil percobanya dia next awalnya semua bentukan berasal dari titik dan dari garis lalu dalam kasus ini dia berusaha melengkungkan garis sehingga terbentuk ekstrema maksimum disini ada disini bagiannya ada G dan H itu sisi-sisi dari ekstrema maksimum lalu ada E sebagai ujung ekstrema maksimum dan itu ada prosesnya dari garis dilengkungin dikit lalu dilengkungin lebih banyak lagi radiusnya dibentuk radius lebih sempit lagi lalu hingga menjadi ekstrema maksimum disini bentukan dari bentukan misalnya ekstrema maksimumnya menjadi asimetris dia memberi gambaran untuk mengejar si garis x apa garis simetrinya itu dimana sih dia mencontohkan disini ada C1 dan C2 dua lengkungan yang berbeda di antara dua lengkungan yang berbeda tadi dia memberi sebuah lingkaran lingkarannya disebut aja lingkaran lingkaran x si lingkaran x ini tadi diletakkan di tempat yang yang bebas lalu si titik tengah lingkaran tadi dijadikan sebagai acuan tarikan simetri aksisnya jadi si lingkaran disinggungkan dengan kedua kedua kurva kurva yang ada C1 dan C2 lalu setelah sudah disinggungkan dibentuk garis aksisnya yang itu ditandai sama titik key setelah memberikan contoh itu lalu diberi gambaran bahwa setiap lengkungan yang dibikin itu titik 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 mulai aksisnya simetri aksisnya tetap berada di puncak dari ekstrema maksimumnya itu ada sebuah ekstrema maksimum x lalu disitu ada titik batas ekstrema maksimumnya M1 dan M2 jadi itu batas geometri yang dikerjain terus ada ada garis ada ujung ekstrem maksimumnya adalah M itu bisa ditarik setelah itu dia menarik dari seputus-putus itu sebagai aksisnya nah dalam sebuah objek utuh berarti objek utuh misalnya Amobo itu terdapat banyak aksis disitu yang harus diselesaikan satu-satu untuk mendapatkan bentuk dasar dari keseluruhan objek itu kenapa kenapa harus ngejar si simetri apa si garis simetrinya dulu karena simetri yang ada ada ketika objek itu terbentuk itu adalah mempreserve si backward apa gerakan sebelumnya perlakuan sebelumnya next dari aksis yang ditemuin tadi ditarik ditarik kesimpulan bahwa backward timesnya adalah extrema maksimum itu dikembalikan lagi ke garis lurus ke garis lurus itu yang di awal pembuatannya tadi jadi dibentuk garis lurus nah setelah itu baru yang diselesaikan permasalahannya adalah objeknya kalau tadi kan per extrema maksimumnya sekarang yang diselesaikan adalah hasil objeknya di dalam kasus lengkung ini Nathan menyimpulkan ada 3 aturan jadi ada 3 lurus terus bahwa masing-masing kurvatur ekstremum memiliki aksis unik yang memberikan gambaran jelas leading to menu arah arah awalnya lalu arah akhirnya berakhir dimana dan puncak ekstremumnya sendiri puncak atau ekstremumnya sendiri lalu aturan kedua bahwa proses terbentuknya sebuah ekstrem maksimum itu sejalan dengan aksi simetrinya lalu yang ketiga adalah untuk mengembalikan kebentukan awal tadi masing-masing kurva harus dikembalikan dahulu ke bentukan yang awal bentukan-bentukan ini apa asal-mula asal-mula bentukan ini sendiri oleh Leighton dalam percobaannya dibagi menjadi 4 kategori yang secara bahasa inggris bisa dikatakan sebagai protrasion untuk gambar pertama dari gerakan dari dalam lalu ada indentation ada squishing dan ada resistance seperti yang ini gambar ada m plus besar m plus besar dianggap sebagai protrasion lalu ada m in kecil yang dikatakan sebagai indentation lalu ada m plus kecil yang disebut squishing yaitu gerakan dari luar yang menekan kalau yang kiri itu lebih karena menusuk kalau yang ke kanan itu lebih menekan lalu ada m in besar yang disebut sebagai resistance pergerakan dari dalam yang m plus itu seperti gambar yang di paling kiri yang hitam itu adalah si si objeknya hitam itu objeknya ketika ada ketika ada pergerakan dari dalam keluar dan itu dalam apa maksudnya dalam lingkungan yang ekstrim itu disebut dengan protrasion lalu yang kedua itu lebih tusukan dari luar ke dalam yang putih itu lingkungannya yang hitam itu si si objeknya terus question itu didefinisikan bahwa ada gerakan dari luar ke dalam tapi kalau terlihat digambarkan gak saya ekstrim dari si protrasion dari indentation lalu kalau indentation itu membatasi luar membatasi jadi gak bisa iya oh jadi ada tekanan dari luar ketika ketika ada gerakan dari dalam keluar jadi ngunci gitu terus ada resistance yang sebaliknya squashing itu bisa kalau orang kayak gak mau berubah besok di squash di squash berubah gitu kayak dimarahin gitu ya kalau resistance itu perlawanan ya perlawanan oh jadi fast versa dari 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 squashing jadi yang luar itu gak mau merubah dia gitu ya nah dari gerakan yang dia simpulin ini 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 untuk ngobutiin tentang adanya hubungan sebab akibat prosedur gitu ya iya tapi ini hasil dari risetnya gitu jadi ini penamaan sih lebih ke penamaan dan mungkin ini bisa jadi grammar kita sih grammar tambahan dari percobaannya dia menemukan 6 dasar gerakan ada squashing continuous terus ada resistance continue till it protued lalu ada shield formation ada blade formation lalu breaking through of protrusion breaking through of indentation yang terakhir itu maksudnya kayak disimpulin bahwa setiap gerakan yang diberikan bakal merubah sih bentuk itu tadi terus baru di bagian subproses grammar yang asymmetric prinsiple ini dia baru mengatakan tujuannya kenapa sih digambarin hal tersebut bahwa dia itu mau ngeyakinin bahwa bentuk-bentuk pasimetri itu sebenarnya bisa berukur dan ada sebab akibatnya jadi lebih rasional kalau lebih jauh sih bisa diaplikasikan di itu sih grasshopper sih mungkin yang jauh lebih rumit komputasinya lalu scientific application of the process grammar ini lebih menunjukin fungsinya buat apa sih di dunia scientific dia ngembarin bahwa setelah dia menerbitkan tulisan tentang artificial intelligence hal seperti ini digunakan di radiologi meteorologi computer version chemical engineering arseologi antropologi seni dan semiotics jadi mentorship of mentorship as memory ini maksudnya kayak si bentuk itu pasti ada alasannya kenapa terbentuk dimana proses terbentuknya dimulai dari apa nah itu yang digambarin dia maksudnya dari tadi itu dan itu diaplikasikan di banyak bidang ya ini contoh dari pengaplikasian di bidang seni sendiri disini dia mengambil rukisan Picasso still life disini dia berusaha menggambarin dia mencari tahu komposisinya itu dari mana disini dia menunjukkan si apa yang dia gunakan apa riset waktu riset tadi arah panahnya kemana dan sumber arah panah itu sendiri bisa aja digunakan sebagai titik awal-mula komposisinya itu dimana jadi itu gambaran di dunia seni kalau misalnya CPS memory itu seperti apa maksudnya nah itu ini singkat aja sih bagian arsitekturnya dia ngebahasi bangunannya dia tentang building administration ya mungkin lebih seperti artwork sih maksudnya dia berusaha ngejelasin disini bahwa lengkungannya itu sebelah kanan itu hasilnya sebelah kiri itu awalnya sebelah kiri itu maksudnya karena dalam ekstreme maksimum anaknya terus dampaknya itu disebelah kanannya itu mengapa bentuknya jadi seperti itu kalau di nomor 1 dia memanfaatkan nomor 1 dan 2 dia memanfaatin yang B formation yang temuannya yang nomor 4 yaitu ketika ada protrusi dari luar dan otomatis terjadi indentasi dari dalam maka yang terjadi adalah resistance di bagian tengah resistance di bagian tengah lalu ada indentasi di kanan kiri bagian dalam dari dalam dan dari dalam juga ada protrusi yang sejajar sama si arah datangnya protrusi itu tadi itu cara contoh bacanya ini misalnya lengkap di buku dan yang nomor 2 itu juga itu otomatis kayak gitu ya itu asal semuanya terus yang kedua itu B nya atau teluknya itu ada dua dua arah terus jadinya seperti itu ya ini jadinya next belum ada informasi lebih jauh itu gue ingat ministresnya yang dimana kayak informasinya terbatas terus berikutnya yang ketiga ini adalah arsitektur as maximal memory storage disini retten masih banyak arahan gitu kalau misalnya mau membuat bentukan itu seperti apa kalau tadi kan udah udah diceritain misalnya ada misalnya ada sebuah bentukan yang kita lihat sekarang terus dibedah dari asimetri ke simetri tadi kan paralel logon contohnya terus disini dari contoh paralel logon tadi dia ngambil persimpulan bahwa pemaksimal melawan memori itu berarti adalah pemaksimalan terhadap kemampuan untuk merecover si bentuk semulanya jadi udah harus ada kejelasan bentuk dasarnya itu seperti apa dan arahnya itu kemana lalu ada pemaksimalan transfer transfer disini maksudnya adalah history by history jadi ada sejarah masa sejarah itu ada masa lalu dan masa depan atau future fiturnya itu seperti apa misalnya gini ini ada kasus bikin sebuah deform silinder disini awalnya dimulai dari titik terus ada terus untuk menuju ke deform silinder tadi maka dibentuk sebuah lingkaran untuk menuju ke nantinya si pembentukan tabung atau straight silinder yang biasa lalu baru dibentuk si asimetrinya si deform silinder nah disini di bedah ada beberapa gerakan pertama ada pembuatan titik misalnya ada poin titik tadi itu akhirnya jadi terbentuk sebuah lingkaran nah dari lingkaran itu dilakukan translasi sehingga terbentuk sebuah tabung lurus lalu dikenain si deformasi nah di deformasi itu baru yang asimetrinya maka terbentuk si tabung lingkung itu sebelah kanan nah diantara proses poin rotasi translasi dan deformasi ini ada proses transfer transfer ini didefinisikan sebagai apa history of history jadi rotasi adalah sejarah ke depannya dan rotasi itu sendiri adalah sejarah dari translasi pekerja di sejarah dari translasi dan poin adalah sejarah di masa lalunya simpelnya adalah membuat sebuah bentuk deform silinder itu kan ada tahap-tahapannya nah ketika kita ingin tahu sebenarnya deform silinder itu sebenarnya dasarnya apa sih ya kita kita aranya bahwa seluruh bentukan itu awalnya bermula dari sebuah titik kan nah sebelum titik itu terjadi itu ada apa aja dulu makanya tadi dikasih alat ya ini dari asimetri terus ke simetri itu pembagian awal dasarnya terus udah nah keseluruhan proses yang terjadi itu seperti yang ada di notes itu tabung itu terbentuk dari proses titik terus dirotasi dan ditranslasi dengan apa yang ada gambar di situ itu garis tutup ya membentuk volume nah di setiap bagian ini disebut sebagai grup misalnya ada poin poin itu sebagai grup terus rotasi rotasinya sebagai grup translasi sebagai grup deformasi sebagai grup dalam satu grup itu ada banyak properties kalau misalnya yang contoh dasar tadi kan yang di awal Felix Cray ada segitiga segitiga itu tadi kan memiliki beberapa properties itu ada ada tiga sisi dan memiliki sudut sama panjang yang seperti seperti apa seperti yang ada nah disini tiap grup ada propertiesnya misalnya poin poin itu ada di orginat mana dia ngacunya ke sumber cartesian XZ terus habis itu rotasi itu ada di rotasi itu sejauh berapa derajat apakah 30 derajat 60 derajat 90 derajat itu harus dijelaskan di di dalam sebuah grup itu tadi terus ada translasi translasinya itu jarak seberapa banyak dan jaraknya masing-masingnya berapa terus ada deformasi perubahan bentuknya yang diinginkan itu penarikannya seperti apa itu apa informasinya sudah harus jelas untuk membentuk hasil akhir hasil akhir yang seperti itu tadi misalnya itu ada poin poin titik ada di ordinat 5.0 lalu rotasi rotasinya ada 360 derajat terus translasinya misalnya misalnya ada perjarak transasinya ada jaraknya 30 berarti entah bidang itu terbentuk itu sudah ada informasi tentang apa tentang posisinya di sumbu XJZ tadi terus deformasinya deformasi yang seperti apa jadi maksudnya itu menjelaskan tentang kesejarahan bentuk bentuk si deformasi itu tadi jadi yang perlu di pegang itu simetri dan asimetrinya kalau untuk kebentuk yang lebih dasar itu memang secara psikologis nah psikologisnya tadi kan kasih pandangan tentang apa sih yang bisa dipetik dari paralelogram ada perbedaan sudut diantara diantara persilangannya terus ada perbedaan ukuran dan si lingkungannya tadi nah terus dia berusaha membedah tentang klasik architecture setelah pengelompokan ada G1 ada grup-grup tadi terus ada transfer terus ada pemberian parameter-parameter tertentu propertis-propertis tertentu seperti yang dijelasin tadi nomor 2 lalu yang ketiga bahwa perlu diingat klasik architecture itu termasuk yang all foundation tadi terjadi di dasar yang lama di dasar matematis yang lama yang Euclid tadi hanya ada tiga jenis transformasi tiga jenis transformasi yang bisa mempertahankan prinsip geometris tadi yaitu ada translasi ada rotasi terus ada refleksi itu disebut ISO conventional isogroup isometris group terus di selaw ini dia ngasih tahu gambaran tentang pembentukan sebuah kolom sih ini kasusnya tapi dia kayak ngasih gambaran balik ke tabung tadi bahwa tabung itu sendiri gak cuma satu cara pembentukannya bisa aja dari cara yang tadi dari membuat sebuah lingkaran dulu atau dari pembuatan sebuah garis yang diteranslasikan secara melingkar jadi gak cuma satu caranya terus ada jenis pengelompokan untuk pembuatan saya bidang adalah proses translasi transfer translasi terus ada level diskret itu yang berlanjutan kalau yang diskret lebih ke misalnya tentang cube kubus itu yaitu ada proses translasi refleksi dan tiga kali rotasi terus dia ngebahas kasusnya arsitektur klasik disini adalah bangunannya paladio pilar rotunda disini kolomnya dibentuk dari dikatakan dibentuk dari rotasi translasi garis eh translasi dan rotasi lalu dijadikan sama apa jaraknya dengan equal translation disini yang dibaca adalah bangunan ini berawal dari mirroring yang terjadi adalah yang terjadi dibangunan itu refleksi 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 yang bertingkat jadi awalnya pembentukan si kolom kolomnya sendiri sudah terjadi dari bentuk geometri dasar lingkaran tadi terus dibentuk menjadi tabung terus start ditansulasi terus ada refleksi dari refleksi dari pembentukan si rectangle terus ada si lingkaran dan secara secara geometris dia bisa dibilang simetris lalu dibedah akhirnya ditemukan bahwa bangunan ini itu secara matematis dari refleksi refleksi yang bertumpuk caranya gimana sih biar kita terlepas kita terlepas dari tiga transformasi dasar keterbatasan tiga transformasi dasar itu tadi sama gimana caranya kita terlepas dari prinsip dari geometris Euclid dia disini simple sih ngasihnya dia ngasih deformasi transformasi deformasi gimana deformasi ini gak terikat sama prinsip dari si dari si Euclid akhirnya dia ngasih contoh dengan kemudian deformasi yang berulang kali dia bisa ngebentuk karyanya dia ya ini sebenarnya ini pengaruhnya lebih ke kita menggunakan komputer ketika jadi komputer itu kan tujuannya kan selalu ada peningkatan memori peningkatan memori dan disitu kalau misalnya perkembangan softwarenya sendiri kita ada misalnya grasshopper dan sketchup di grasshopper grasshopper dan sketchup di grasshopper dan sketchup kita bisa menentukan titiknya lebih bebas posisi X, Y, Z itu jauh lebih bebas dan deformasinya juga bisa lebih variatif dibandingkan ketika kita beracuan pada tiga jenis transformasi dasar yang masih terikat sama hukum Euclid tentang kongruensi dan di setiap di setiap lengkungan itu tersimpan memori tentang asal mula sih tersimpan memori asal mula bentukan lengkung tadi seperti yang dijelasin di bab 2 di contohnya dia terus ya ngacu ke reference frame-nya di reference frame-nya itu ada tiga ada tiga koordinat dia lebih gambarin ke arah Cartesian sumber Cartesian disitu peletakan peletakan si titik awal mulanya itu bisa lebih bebas dan tujuannya itu juga bisa lebih bebas posisinya disposisinya jadi dia balikin lagi ke contoh yang simple tadi si deform cylinder itu jadi itu ada dua tahap dua kewagian yang jelas antara simetri dan asimetri terus ada pembentukan awal dari sebuah pembentukan yang di awal dari titik terus ada rotasi translasi dan deformasi itu semua dalam memorinya terus jadi simetri pemecahan simetris ini dideskripsikan berdasarkan reduction of group untuk dengan mengikuti alasan bahwa objek simetri dideskripsikan oleh transformasi dari kelompok-kelompok yang ada itu tadi balik lagi ke aturan dari simetri dan asimetri dasar nah disini lebih menjelasin transfer maksudnya ketika ada gerakan dari poin ke transfer atau transfer dari poin ke circle circle itu jadi si history history lalu history ke depan lalu poin itu dari history ke belakang jadi ini kayak ketika kita mengaplikasikan sebuah software cat itu ada ando sama redo jadi redo itu history di depan dan ando itu history kebelakang jadi ketika kita mau ada jelas gitu bolak-baliknya seperti apa ada kesejarahannya dan itu kan yang disebut sebagai memori dan kalau misalnya dipraktek desain sih lebih ke arah kayak asal mula sebuah bentukan misalnya ada kotak yang di extrude kenapa kotak itu di extrude alasannya seperti apa itu balik lagi kan ke environment environment awalnya seperti apa kalau desain mosetnya di atas konteksnya seperti apa terus lebih jauh lagi kalau misalnya di aplikasi komputer itu dia kan ada dia berhasil menemukan tiga 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 creation of memory stores nya yaitu ada tiga ada telescope groups ada super local unfolding terus ada super local unfolding kalau yang telescope group itu lebih ke arah pengelompokan lalu kalau super local unfolding itu lebih kalau misalnya ke aplikasi itu ke arah komponen di sketchup jadi ketika kita melakukan sebuah perubahan pada sebuah group group itu bisa seperti antara kotak sama lingkaran eh sorry antara group itu ya kotak lingkaran itu group yang berbeda terus kalau kita di sketchup kan kita bikin komponen misalnya kotak kotaknya di komponennya ketika kotak itu di copy di copy terus ketika kita ngedit salah satu itu bakal kejadian ke semua kotak yang satu komponen itu menurut juga komputasi terus ada sublocal unfolding yang bisa merubah si paramet parameter masing-masing berubah komponen tadi lebih di grasshopper terus bagian terakhir adalah arsitektur and computation jadi dia matain di pertama bahwa hubungan kaitan standar antara arsitektur dan komputasi adalah bahwa komputer komputer itu adalah alat bantu untuk menggambarkan desain dengan cara yang cepat jadi komputer itu sebagai fasilitas lalu permodelan itu sebagai miniatur sebagai miniatur di dalamnya dan kecepatan pembentukan miniatur ini sudah berubah dari secara komputer kalau dulu kan kita lebih ke arah pensil sama sama kertas menurut dia seperti itu dan itu pergerakan kita jauh lebih terbatas dibandingkan dengan penggunaan komputer jika memaksimalkannya seperti misalnya penggunaan pada grasshopper atau sketchup yang dengan tambahan-tambahan si bagiannya jadi ini ceritanya balik ke konteks bukunya jadi ke arah buku itu terbit selesai semuanya buku itu terbit ketika era komputasi digital era digitalisasi arsitektur sedang mengincar-mincar jadi dia ngasih gambaran ke arah seperti ini berguna ya pemikirannya udah bisa mungkin bisa dibilang canggih lah untuk tahun 2005 tapi mungkin kalau era sekarang ya mungkin pemikirannya dasar pemikirannya yang bisa diambil dan manusia menurut menurut si Leighton ini sejauh ini berhasil menyimpankan memorinya itu di alam bukan ke karya terbuat apa karya ilmiah misalnya kelukisan atau kebangunan tapi lebih ke alam jadi menurut dia perkembangan 3000 tahun yang lalu arsitektur ya terbatas pada terkungkung pada 3 transformasi tadi itu berbeda dengan sekarang yang kita bisa dengan bebas membentuk bentukan yang lebih rumit lagi tingkat kerumitan itu itu maksudnya berarti kita sudah memaksimalkan memory dan tujuannya memory itu maksudnya kayak kalau misalnya di seni itu misalnya di seni di seni itu di seni itu lukisan tadi itu jadi itu ada jelas kita melihat lukisan itu itu kebaca kebaca jelas asal mulanya tarikan garis itu tarikan garis itu dimana selain dari selain dari faktor implisit dari karya rupa itu sendiri jadi komputasi itu dasar komputasi itu bisa membaca ingatan dan bisa menulis ingatan ini untuk terus di art itu sendiri kita bisa membaca yang lukisan tadi jadi ada kaitan antara dia merasa ada kaitan antara perkembangan komputer sama seni dan next jadi geometri sama dengan komputasi sama dengan estetik nah proses komputasi sendiri adalah menurut dia self-creation dari pemikiran self-creation of mind next nah di arsitektur sendiri menurut dia penggunaan seharusnya bisa menjadi perpanjangan pemikiran dari manusia maksudnya itu kita terkadang kita ngedesain itu bisa apa yang kita bikin itu jauh lebih rumit ketika kita mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari nah komputer ini komputer sendiri tujuan dasarnya adalah berusaha menjadi alat bantu dari translasi pikiran si manusia ke si komputer tadi itu sendiri dan si Lathan mengajak untuk kita memaksimalkan itu terus dia mengatakan kenapa ini itu satir atau itu standar ya konvensional yang tadi 3000 tahun menurut dia jadi dia gak secara langsung itu ngata-ngatain si arsitektur apa klasik tadi tapi maksudnya itu ya arsitektur klasik tadi itu kan ada alasannya dia akhirnya kan meminta sibulan bahwa mereka masih terbatas sama yang tiga tiga transformasi itu tadi kan jadi tenang ini bukan satir lebih ke arah kemuktian iya sebenarnya bisa mungkin kalimat ini bisa menerik tapi maksudnya mungkin lebih ke arah transformasi pembatasan transformasi itu tadi sih sebenarnya ke arah pembatasan kesepahaman tentang egrid tentang kongruensi kesamaan setiap propertis itu tadi yang rotasi refleksi sama transformasi kalau misalnya lakukan deformasi berarti dia udah melanggarasi hukum egrid tadi kan saya cobain dikit oke menarik soalnya ya di sebelumnya dia kasih tulis lah itu my new foundation after it's the building must be adopted that maximally provide the capacity to be part of person's mind maximal memory storage jadi maksudnya memory storage itu kan memorizing the process jadi selama 30 tahun itu proses itu hilang gitu ulang-ulang aja jadi bentuknya gitu-gitu aja kayak bentuknya tadi kotak sekitiga bulat gitu kan ya nah gue nih Flayton bilang gue nih gue punya manifestor yang baru nih bahwa building itu justru bukan soal bentuknya tapi maximum storage jadi proses maximum storage tadi dikasih shape itu kan maximum storage building itu maximum storage paling maksimum jadi itu harus harus punya proses yang banyak ada deformasi ada apa ada apa ada apa sampai dia maximum sampai dia limit ya nah dia bilang itu yang menurut gue itu keren lagi fondasi gue ini begini bukan yang dulu tapi sekarang kedepan iya dia berusaha menggitu yang keterbatasan itu tadi kan dasarnya tadi itu cuma ngepani jadi apa yang alis gila-nya supaya lebih clear jadi alis tadi kasih hypotesis dikasihkan shape memory storage jadi shape itu dibentuk karena ada memory storage memory storage itu ada kayak prosedurnya A, B, C, D, E maka jadinya F meskipun jadinya F bisa jadi prosedur itu X, Y, Z jadi ada banyak mencari buat jadi prosedur yang seperti itu eh produk ya tapi yang penting bukan produknya tapi prosedurnya dia bilang yang kerennya bukan soal produknya tapi prosedurnya jadi saya sih nganggapnya gitu-begitu kalau misalnya kita lihatin prosedurnya dia bilang gitu perfection is equated with amnesia lu lupa prosedurnya itu apa jadi itu itu standar dia bilang gitu orang yang amnesia itu begitu perfection-nya itu begitu perfection seluar itu beda bos my new foundation itu beda kalau saya lihat dari cara hal masingnya mungkin asumsinya lebih 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 benar ya kita coba meneruskan dari Aris supaya lebih buat makanya kampang makasih ini buat besar tuh Aris yang buat paling besar dia kayak ngatain bahwa building are parts of environment in fact they are the most significant parts of the environment that human being can produce and therefore they can be most significant memory store that people can actually write this is the new architecture must provide jadi ini nyambung ke kata karis tadi bahwa bangunan itu sebagai dan nyambung ke awal tadi bahwa bangunan karya architecture itu bisa menjadi memory store ya gak penuh yang sebenarnya itu bisa menjadi bagian paling signifikan dari sebuah lingkungan kalau misalnya yang lain mengatakan bahwa bangunan adalah bagian dari environment bisa jadi dengan pemaksimalan memori ini saya ambil kesimpulan bisa jadi dalam ketika pemaksimalan memori bahwa mereka bakal jadi yang paling penting dibandingkan dengan alat-alat penyimpanan memori lainnya misalnya sendiri kepadanya signifikasi dari kepentingan dia kasih mesin nih arsitektur itu penting bulim itu penting jadi sadar lu gitu lu kita kan memori nih kalau lu apresiasinya ke arah sini baik sih sebenarnya maksud tujuannya dia bikin begini baik walaupun kadang kayak ada kata-kata satir yang misalnya ada yang bilang untungan saja untung aja udah ada yang mencoba arsitektur klasik yang lah gitu maksudnya tujuannya dia itu ngasih gambaran baru untuk keluar dari keterbatasan di era Euclid sampai sebelum komputer kemarin gitu harus benar-benar dibalikin ke konteks benar di tandatunya tahun 25 menit ini dari dari kaitan antara seni rupa terus antara komputer terus hubungan sama estetik sama apa sebagainya tapi mungkin saya enggak nampaikan itu mungkin kalau menilai bukunya harimatnya harimatnya yang agak rumit jadi kemarin sempat harus menransaksi satu persatu karena itu saya agak buruk sedikit bahasanya diketikan terima kasih Chris Wanda kalau boleh saya sebelum kita masuk tanya jawab mungkin saya kasih refresh sedikit tentang ulasan runut runut dari apa yang dijelaskan oleh Aris dari bukunnya ada 4 bab yang pertama teman-teman bab pertama itu bicara tentang hal yang fundamental si fundamentalnya Leighton Leighton bilang bahwa ada teori yang lebih fundamental tentang geografi eh geometri tapi dia kasih suatu teorema baru bahwa geometri adalah study atas gerbong ingatan di dalamnya terdapat yang disebut invariant invariant itu adalah apa namanya objek-objek paling sederhana bulat segitiga dan kotak yang di dalamnya jika kita melakukan sesuatu terhadap bentuk-bentuk itu akan terjadi sebuah ingatan jadi kita tahu kalau bentuk itu suatu bentuk sederhana diberi perlakuan tertentu kita tahu bentuk itu telah mengalami suatu tindakan dan di dalamnya tersimpan ingatan itu argumen kunci dari Leighton dan secara efektif dia memberikan perbedaan terhadap vocab asimetri simetri dan invariant itu di bab 1 dan di bab 2 di bab 2 dia memberikan kata kunci proses yang paling penting yang dia jelaskan sepanjang buku yang disebut sebagai proses grammar for shape proses grammar nah ini aplikasinya banyak hanya di arsitektur tapi bisa juga sampai ke bidang seni dan perakiran cuaca secara sederhana prosesnya itu yang pertama adalah dia menjelaskan tentang nature dari kurvepture dari lengkung garis lengkung nature garis lengkung tipe-tipe 4 tipe garis lengkung seperti tadi yang ditanyakan Arich perbedaan dari 4 jenis garis lengkung dan disana dari 4 jenis garis lengkung itu yang tadi pertama tonjolan ekstrim tarikan ekstrim lengkungan paling lengkungan paling landai dan tarikan paling landai itu 4 jenis dia bikin formulasi baru disana yang tadi 6 rules yang dibilang oleh Ariswanda kombinasi kombinasi permutasi dari 4 jenis itu tadi yang kemudian diaplikasikan oleh dia dalam bangunan administrasinya yang menarik mungkin dari masih di bab kedua itu tadi aplikasi yang mungkin miss saya mau ingatkan bahwa aplikasinya mungkin yang menurut saya paling menarik adalah ketika metode ini diterapkan dalam perakiran cuaca jadi ketika Leighton bercerita bahwa ini waktu itu langsung diterapin oleh badan meteorologi Kanada katanya dengan memetakan cuaca dengan melihat hasil satelit gambar satelit itu kan bentuknya topografi mengikuti lanskap pulau kita bisa mengaplikasikan si metode ini untuk menjadarhanakan dimana titik-titik konsentrasi cuaca terjadi dengan mikir kita bisa mempraktirkan pola cuaca di kemudian hari itu kurang lebihnya seperti itu dan di arsitektur diberikan dengan contoh dari pengalaman literatif kemudian di bagian ketiga di bagian ketiga baru dia ngasih aplikasi ke arsitektur yang dia mulai dengan proses mendeformasi silinder kata kuncinya argumen kuncinya bahwa setiap benda yang mengalami deformasi bisa dilacak ke bentuk aslinya atau bentuk invariannya dengan kata lain formulasi dari misalnya deformasi silinder adalah titik rotasi rotasi terus rotasi terus deformasi dan itu menjadi pembagian antara yang simetri dan asimetri kemudian dia melanjutkan dengan case tentang kritik terhadap bangunan klasik bahwa di sana dia bilang bangunan klasik hanya memiliki formulasi yang berulang yang sederhana dan berulang yang mungkin hanya berhenti pada aspek simetris yakni sampai rotasi translasi refleksi terus mengalami deformasi jadi di sana kemudian di bab 4 seperti yang diingatkan oleh Parish on point bahwa di sana terjadi efek amnesi atau keberlupaan karena memang formula yang dilakukan terus menerus bahkan di neoklasik dan di bangunan-bangunan berikutnya formula itu terus berulang jadi gerbong ingatan yang dimaksud itu gak ada gitu yang terakhir adalah pesannya dia tentang arsitektur dan komputasi bahwa arsitektur harusnya menjadi ekstensi pikiran manusia yang mana didalamnya terdapat gerbong ingatan yang dimana di dalam gerbong yang tadi itu terdapat proses-proses yang bisa dilacak ulang seperti itu kurang lebihnya demikian sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya-jawab untuk tiga orang pertanyaan kaligara satu kali ada lagi Gomez silakan selamat menikmati pertanyaan kalau ada interpretasi juga boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lebih sulitnya lagi dia pakai analogi contohnya kata komputer menggunakan analogi sesuatu dan dia punya definisi tersendiri terdapat kata itu sebenarnya untuk membuat diskusi ini agak lebih grounded itu gue minta tolong dijelasin beberapa pocket yang dia gunain sama interrelasinya soalnya eh kenapa soalnya pertama kata-katanya dari list gue ada dua balis cuman mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahin bisa dijelasin dulu lanjut yang pertama itu memory kan dari tadi kita bahas memory ke dua memory store dan memory storage terus abis itu science art itu dulu itu dulu disitu soalnya interrelasinya sih sebenarnya dan yang terakhir siap semua building disitu makyafel itu apa? makyafel itu apa? makyafel itu jadi kalau makyafel itu makyafel itu makyafel itu makyafel itu nulis Joseph itu dia nulis The Prince itu kayak suatu buku yang dibuat untuk pangeran-pangeran supaya dia gak dibuat sama bawa-bawa karena banyak kan game of thrones naik terus dibunuh nah supaya gak dibodoh-bodohin itu gimana cara nah di dalam penjelasannya itu dia banyak analogi kayak contohnya ini berambil kan blablabla nah si itu itu misalnya 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 lanjut itu kan sebenarnya maksimum storage kita kan gak tahu ya tadi kan tapi si 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 layton tadi bilang ini maksimum storage kayak gini gitu sebenarnya kan dari situ kan ada translasi dari bentuk yang udah dihasilin ada translasi lagi gak buat mencarna itu sebagai apa ya karya yang secara estetika itu dipandang bagus gitu oleh semua orang gitu terus bisa gak kita nyampein itu ke orang awam gitu jadi soalnya konteksnya kan penerapan ini ke buildings gitu penerapan shape as memory ini ke building art aja banyak yang interpretasi Picasso itu apa sih ini kok gak jelas gitu jadi mungkin mau nanya sebenarnya tadi nangkepnya tuh kayak mungkin kayak konfirmasi juga ya berarti kita ngelakuin proses memory save as memory berarti kayak kita ngelakuin sebuah interpretasi interpretasi pada suatu objek dulu jadi kita misalnya orang ini nih kita kita mikirin ini dari apa bentuknya terus kita mulai ke memory storage kita gitu kan tapi kalau dibukukan dicompainnya kayak ngelakuin di geometri dasarnya berdasarkan geometri dasar itu kan kayak kita kan misalnya ada apa individu gitu kan beda-beda mungkin ya interpretasi atau memory storage yang misalnya ada proses yang miss atau misalnya deformasi tadi refleksi gitu misalnya bisa aja Aris interpretasi bentuk ini dengan proses yang beda saya sendiri dengan proses yang beda jadi gak ada satu yang yang umum yang pasti gitu berarti sesuai masing-masing interpretasi sendiri gitu per orang kayak gitu ya berarti iya dia nyumpahin yang kayaknya diselesaikan ini bukan acar apa bukan retorik pertanyaan itu sebenarnya kayak berarti itu berdasarkan interpretasi masing-masingnya berbeda-beda gitu ya oke jadi kayak tadi kayak misalnya ada kurva maksimal yang 4 gitu kan nah bisa aja yang ambilnya dari seluruh yang lain misalnya dari yang lain kayak gitu jadi hasilnya ter tidak gitu yang dilasai naga juga sama seperti saya rasakan dari awal membaca dari awal sampai akhir membaca buku ini saya juga sebenarnya dari awal sampai akhir baca buku ini masih ingin sebenarnya memori itu apa sih kenapa dia bilang memori kenapa dia bilang invarian kenapa dia gak langsung bilang aja itu ada kebentukan apa geometri ukrit lah apalah jadi dari yang dibaca itu sebenarnya saya agak masih di sini itu ada pembukaan pembukaan buku oleh Antonio Antonio saggio itu sejarah sejarawan arsitektur arsitektur strip setiarawan dari Itali dia buku-buka buku ini itu seperti ngasih gambar ngasih buku ini itu tujuannya untuk dibelajari si prosesnya jadi memori itu emang jejak prosesnya memori memori storage memori storage itu berarti sebuah bangunan itu seharusnya bisa lebih diolah lagi sains sains art art ya sama kalau sains sama art itu sains sama art itu sains sama art itu diminisinya di buku ini sama seperti yang kita tahu secara umum mungkin pengetahuan kita berbeda dijelaskan saja sains kan ya pengetahuan kalau art itu lebih keseni seperti painting music seperti umumnya lah art itu punya unsur subjektifitas kan kalau kalau sains dia lebih unsur logika gitu kan terus building ini maksudnya building gimana soalnya building itu bisa berarti membangun sama bangunan yang dia masuk dalam itu sih ini tuh ini tuh bisa berarti membangun sama bangunan seperti kita tahu pada dunia kalau misalnya artinya tunggu 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 silakan silakan iya building adalah bangunan bisa jadi juga membangun kan building kan bisa jadi kan bukan kan kalau di setting emang building ya building sama sama seperti Art dan Science Siapa saudara Fandegara setuju atau tidak? Kalo infat Atau mau ditanggap Pak? Ya, tanggapin Mungkin korreksis Sebenernya kalo inggrisnya Sebenernya kalo dasarnya si buku ini Tentang si memori tadi Adimentasi dasarnya Dia ngomongkan kalo misalnya Sektur yang kalo istilahnya exciting lah gitu Istilahnya itu ketika Lo bisa ngecapture Gimana yang dilaksan ya? Jadi gini Kalo di lembuk ini Contohnya Dia ngasih perandainan Tentang si memori itu Ada yang namanya environment Environment itu sekitar kita Science itu tugasnya Untuk ngecapture environment Untuk dijadikan sesuatu memory storage Gitu Terusnya si memory storage itu Dicapture sama art Untuk dia dilepaskan ke environment Jadi kayak ada yang interrelasi itu lah Terus salah satu Keteruangnya ada di dalam Terus abis itu Dia gak ngegunain Si perandainan yang udah tadi itu Akhirnya kan kita kan Definsi memory kan Di dalam Terus si Definisi memory itu Diibaratin lagi Kedalam building dan manusia Ya kan dia rakyat-rakyat Terus abis itu Maksudnya Memory yang ditangkap Yang dibuang di sini Itu bener-bener Memori Ternyata itu kan Ya Itu pernah ya Iya Maksudnya kalau misalnya Sebenarnya Ke Sebenarnya Sorry Saya mau bantu jawab Tentang Apa Basis Memori Memori storage Ini praktis dari bukunya Yang saya tangkap Memori adalah Memang ingatan secara bahasa Indonesia Tapi ingatan yang berisi protokol Atau prosedur Atas suatu tindakan gitu Jadi sifatnya Gak Gak subjektif Mesannya Bukunya Agak Ketek kalau Itu dia Terus memory storage Ya sebuah medium Yang digunakan untuk Menyimpan Ingatan Tersebut Jadi ingatan bukan Mesin Sesuatu yang Kalau di komputer itu Ada memory storage Ada memory Untuk processing kan Ya makanya Jadi Saya ngasih ini gambaran Memory di sini Gak tentang Gak tentang apa Story dari komputer Karena Pertanyaan Alie Tadi Agak ada Udah Terus Mungkin mas saya Tanya-tanya Sebat Ya Jadi pertama dari defini, dari itu apa namanya, pernyataan layton yang terakhir Itu kan dia bilang kalau ini loh yang keren, ini tuh memori yang paling maksimum gitu kan, maksimum memori, maksimum memori arsitektur jaman now gitu kan Terus emang iya gitu kan, gimana orang bisa nerima ini arsitektur jaman sekarang gitu Sementara definisi-definisi itu kan udah ada sebelumnya, estetika, seni, estetika, fungsional gitu kan, udah ada sebelumnya kan Itu gimana kita, itu ada lagi nggak itu translasi dari, misalnya ini tuh sebenarnya, masih tanya-tanya gitu, bener nggak sih ini bisa diandaikan ke building gitu Di dulunya shape as memory, makanya tadi, kayaknya nyambung dari agak yang pertama, definisi-definisi itu mesti dijelasin dulu semuanya gitu Mungkin karena lihat, contohnya dia itu Iya contohnya kan, anaknya Itu dia nggak ada standar Nggak ada standar, ada setetika sih sebenarnya Dia udah sebutin tuh, kalau estetik itu apa, apanya, kalau nggak salah tuh ada Estetik is a theory Semakin banyak memori tuh kan Kanan lagi Aestetik is a theory of memory story Karena dia berusaha mendefinisiin Estetika Menurut dia seperti apa kan Tapi kalau misalnya tanya seni, ya tetep seni sama Seni pada umumnya, dia dikatakan sebagai musik Terus bukisan tadi tuh, dia katakan sebagai seni Tapi kalau Estetik Memang definisinya Seperti ini sih ya, setiap itu kan subyektif Di sini dia berusaha ngegambarin Semakin banyak memorinya Menurut dia semakin Capetis Ya emang Beda mungkin ya pendekatan Mungkin dia Menurut bukunya Bener-bener Bahasanya lebih ke proses ya Bahasanya lebih ke proses ya Semakin Semakin diolah Menurut dia semakin Baik Baik Estetikanya Deraja dan estetikanya Kalau dari tulisannya ya Kalau Ya kalau saya Di bukunya Di bukunya Di pdfnya Udah dibagiin ke temen-temen Itu ada di bab 1 Stain Studio udah paling jelas Di halaman 2-3 Di paragraf terakhir bahwa Dia bilang Dia bilang It's no longer dull Setelah bla 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 Dia ceritain tentang prosesnya Dia bilang It's no longer dull And allow Like the conventional building It is alive in time And because it filled with memory It is alive with mind Jadi memang statusnya dia Dia gak peduli bahwa Itu sifatnya procedural Tapi yang penting adalah Banyak cerita Di dalam banyak Banyak Deformasi Di dalam bangunannya Jadi memang Estetika later Ini Dari prosesnya sih Kalau Baca bukunya ya Gimana Lili? Tapi Saya masih belum sampai Jadi ini Jangan sampai kamu Jadi Saya ini Bawah Lalu sampai ke practice Jadi kalau ditanya soal Nanti Acceptance dari Sosial Mungkin belum sampai Ke grammar Mungkin bisa dibilang Dia Kalau keberhasilan Teori Dia itu Mengkontrasi Eukrit Itu kan Ini Bawah Belum Belum sampai ke Explication Soal society Dan sebagai Sosial Humaniophora Kita sebagai Seorang manusia Dan kepada kepentingan Politi Dan sebagainya Belum Jadi mungkin Explication kamu Harus dilanjutkan Mungkin nanti Kali saya menulis buku keduanya Jadi Quick Question League Itu Interestance Dan Menurut saya Misalnya Sudah cukup menjawab Dia bilang berbeda Sudah Jadi Maksudnya Mungkin bukan berbeda Tapi mungkin belum sampai S1 Harus nanti membahas tentang Case Study Ini sudah digunakan Ada karya Zaha Atau MAD Ada karya Zaha Yang bisa masuk ke sini Maksudnya Kalau bisa dibahas Di situ Jadi sebuah Case Study Tapi ada performance Soal society Case tadinya Gak nyambu Ini Yang bisa di Soalnya Dibajak ke Sendirian Eh Ali Ada tanggapan Ada tanggapan saya Ini Itu Kayak Awalnya Einstein itu Emang Emang Itu Berusaha Mencetekkan Dan si Einstein Itu 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 Menarik juga Buat Dipelajari Ini Semoga Itu Dalam waktu Semingga Itu Sini Oke 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 Kedet 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 Lenggara Pembacaan 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 Tepat Sebenarnya sudah Tepat Sebenarnya sudah Jadi prosesnya sih Jadi prosesnya sih Dia kan masih Beda pakai prosesnya Dari asimetri ke simetri Tapi memang Dari yang contohnya Dia yang tabung itu Bisa ada dua cara kan Tapi pada akhirnya dunia kan Bisa Ada presentasi kesamaan Kalau misalnya Emang Diaplikasiin Ke ini Ke meteorologi Dan itu Alis Meteorologi juga Nggak bisa Nihamin Itu kan Oke Maksudnya Ya bakal ada Berbedaan di prosesnya Bakal ada berbedaan di prosesnya sih Soalnya Ada beberapa cara kan Untuk membuat Sebuah bentukan Ini maksudnya Jadi Kalau misalnya diterapin di arsitektur Mengenanya itu Kelihatan Apa Bisa bicara sebenarnya Bahwa Tujuan Tujuan dasarnya itu Seperti ini mungkin Mungkin Bayangin kita terhadap proses itu Bisa beda Tapi ketujuan akhirnya Itu bisa Bisa jadi sama Ini tadi Ada case Kayak yang tadi Yang Bisa dibahas Tidak Yang Kita Bedah Itu Berikan Bangunan Zahadir Misalnya Dari geometri itu Bisa kita bedah Saya kasih case tadi langsung Tadi di bukunya Y Architects Yang satu Dapas tentang SOM Bangunan itu Sealing Driven Brutal Ditarun dan Tengah itu Bangunan jelek banget Habis itu dia Ngebandingin sama bangunan Indonesia Yang satu Luzium yang satu itu Planetarium Planetarium itu gelas Karena ada bangunan bulat Dua-duanya sama Pake objek yang satu Bulat Seperti yang satu Yang satu cuma Kedonan gitu Yang Polshack punya Itu punya Standar kualitasnya Bagus banget Karena sekarang Yang diperhitungin Habis itu Transparansi luar Ke dalam historis Yang diperhatikan Kayak seamless Repetisinya Yang repetisi malin Yang dijaga Repetisi yang sebelahnya Jadi kebanyakan Kalau yang satu Yang bikin Itu seakan-akan Kayak udah Begitu aja Jadi secara proses Pelancangnya itu Sudah tahu Bangunan jelek Ase simpel itu Sudah selesai Tapi kalau yang Polshack itu beda Ini punya kayak Prosedur Gua harus mempertimbangkan Skala nih Gua harus mempertimbangkan Repetisi samping nih Gua harus mempertimbangkan Material nih Gua harus mempertimbangkan View di dalamnya nih Gua harus mempertimbangkan Jadi ada banyak step Prosedur itu seperti itu Pada dalam arsitek itu Nah kalau ditanya Soal bagaimana Apakah subjektif Atau apa Menurut saya Buku ini justru akan Mendekonstruksi Kesombongan dari arsitek Kalau begitu dia bicara Bahwa sesuatu itu Bakal jatuh Kayak buah apa Langsung di depan dia Enggak Semua itu ada prosedurnya Saya enggak tahu Kalau ada arsitek yang gilang Lalu saya kepikirannya Begini Begini Gini Mungkin prosedurnya Tidak terlalu dalam Jadi akhirnya Desainnya itu tidak Cukup dalam Dan akhirnya Nah di dalam Bukawai Arti.Jepatis ini Itu dibahas Sari situ deh Langsung Saya kasih Kau case Nah Case yang kedua Waktu memperbandingkan Bangunan yang namanya Luxor Hotel Kalau gak salah ya Bangunannya bentuk Piramid Depannya ada sping Dibandingkan sama Duf Yang beda kelas lah bos Yang satu Bangunannya segitiga gitu Itu buat hotel Atriumnya gelap Lainnya gak efisien Kalau luft Beda bos Itu Apa Developmentnya adalah Bagaimana mengintegrasinya Bangunan existing Lainnya tingkat fondasi Dan sebagainya Jadi ada mal di bawah tanah Skylightnya itu Cuma bentuk Segitiga Kualitasnya Beda jauh Yang luksor Kalau gak salah namanya luksor Cuma dicek ya Itu cuma Perancang yang sudah tahu Kalau bentuknya bakal ada Segitiga Sedangkan apa Kalau AMP Yang ngedesain Piramidnya itu Dia mikirnya panjang Sekali Sampai pas akhirnya Dia piramid Kepanya gak Procedure itu Gak Gak simple Harus bisa dibedat Tapi saya bilang itu Pompensi Itu dua case ya Case ketiga Baca sendiri Saya pikir gitu Jadi itu mungkin bisa Menjelaskan bagaimana Kaitan ke procedure Dan case tadi langsung Dan kita bisa baca Bangunan itu berbunuh Atau tidak Berarti Secara langsung Buku ini Dia tadi ngasih tahu Kayak Ada stream lagi Dia jadi begini Tapi Ya kita Sebenarnya dia Pengen Kasih tahu Kalau Untuk capai Sebuah Form gitu Ada Step-stepnya gitu Jadi Kita gak Mereka teori Tata itu Bisa aja tuh Menurut dia Tapi menurut kita mungkin Kita gak terbayangnya Gimana yang ini Negan keluar ke dalam Itu yang kayak gimana gitu Mungkin Kala interpretasi yang berbeda-beda gitu Mungkin Jadi step 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 Dalam Mencapai sebuah komikasi Yang Yang Jadi original Kalau Ini kasus Extrema tadi Hukum Allah Kalau Berdasarkan Resetnya dia Jadi itu sebenarnya tuh Resetnya dia Udah sempat ngerin sih cuma Apa Isi Isi Belum Oke Isi Belum Sempat ngebeda Secara Andal Semoga Beda 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 Jangan Beda kesimpulan setang apan kok kesimpulan? iya ada tantangan lelaki itu bukan kesimpulan tanggapan dengan pertanyaan Gumes berarti iya berarti kan Gumes kayak mau bawa prosedurnya itu masih cukup gitu gimana sih? ada aturan Gumes iya kalau menurut gue tadi Gumes maksudnya kan ngomongin tentang lelaki terus habis itu setiap orang nangkepnya beza dan nangkepnya situasnya banyak tapi yang sebenarnya tuh yang dibat itu sebenarnya gini orang tuh keterang nangkepnya beda kayak gimana yang penting ngomongin disini gimana cara mengkonten membangunnya sebalik kemungkinan dalam suatu aktivitas gitu eh dalam suatu aktivitas gitu jadi mau nangkepnya beda sih karena makanya mau proses bedanya kayak tadi gitu kalau 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 produksi bukan proses tetap ada prosesnya udah kita lanjut oke sesi pertanyaan yang pertama ditutup kita masuk ke tiga penanyaan baru kita disini ada kedatangan namanya sorry boleh kenalan dulu kembang oke Silahkan kasih terserahkan masyarakat ya. Saya berpikirannya agak mirip dengan pemikiran Greg Lin, pemikiran Greg Lin di anime. Maksudnya pemikiran, karena dia juga dengan Greg Lin banyak berhubungan. Jadi saya berpikir tentang Greg Lin. Oh ya, gak tau sih. Jadi Greg Lin, dia juga banyak berhubungan dengan komputer dan matematiknya. Tapi yang menarik dia itu ditulis tahun 1990. Dan in a sense, pemikiran dia jauh lebih lama dibandingkan ini. Sebenarnya pemikirannya udah dari 1950. Dan dia pemikir kalau... Dia juga udah berpikir tentang Cartesian Form. Dan kalau dia pemikirannya lebih tentang shape itu harus performatif. Dibandingkan ini yang lebih menelusuri prosesnya. Jadi dia kayak kalau saya menemukan dari buku ini. Dia lebih peduli tentang proses pembentukan formnya. Tapi tidak terlalu menggelaskan apa fungsi biografi dari formnya itu. Formnya itu untuk mengerjakan apa. Tapi in a sense dia cuma menjelaskan representasi dari proses itu. Kalau sedangkan dari yang Greg Lin, yang Endy Metcalfe itu. Dia lebih justru dia mengatakan. Yang penting itu bentuk keakhiran ini. Berrelasi dengan evaluasi. Jadi kayak emang yang menarik dari sini. Emang buku ini lebih. Secara penerapan nya dalam arkitaki itu lebih agak kurang gitu. Dibandingkan yang Endy Metcalfe ini. Yang saya bukti. Terus emang. Dan dia ada juga kutip emang. Emang. Satu biologis. Yang menerapkan kalau misalnya ikan gitu. Juga ada unsur itunya juga. Misalnya si ikan itu bisa bentuknya itu berbeda. Secara penerapan itu karena ada pengaruh dari empatnya. Jadi kayak. In a sense. Kalau itu menarik jawinya lebih dari sisi biologis. Dan juga sisi. Ya ada. Bahkan dia ada juga tentang. Line and curve itu juga ada. Dia udah pikirnya. Ya kan ini emang lebih pilih matematik sih. Walaupun ya tadi tentang Euclid itu. Yang tentang klas itu. Menurut saya pandangannya itu. Lebih terkumpung karena. Tengah lakon. Ketika menurut saya. Karena berpikir tentang. Suatu ide yang ideal. Maka saya menerakan. Saya menjatuhkan. Benar cuka ideal itu. Ke dalam bumi. In a sense. Dan waktu teman itu. Dengan proporsi itu. Sesuatu yang. Yang ideal gitu. Karena seperti. Itu kayak. Saya pernah saya baca tuh. Proporsi. Manusia yang. Indah tuh. Proporsional gitu. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Tengah. Makanya bentuknya. Proporsional itu. Indah. Eh bentuknya. Si matinal itu. Indah. Dan ya jadi kayak. In a sense. Ya karena buku ini. Emang udah punya pandangan. Tentang matematik. Itu jadi kayak. Padahal sebenarnya. Jauh lebih dalam. Daripada. Tengah matematik. Sama untuk. Lagi. Sama untuk. 조금. Sekarang. Kalau itu. Lagi. Itu mungkin kita. Langsung masuk. Sesi interpretasi aja. Lagi. Kita puter mic. Apa yang didapat. Di bawah. Oke, silahkan mungkin dari TIR, kak. Ini interpretasi kan? Iya, iya. Iya sih, sebenarnya. Sebenarnya ini menariknya benar bahwa buku ini mengajak kita coba ngebedah lagi sebenarnya dari sebuah shape dan form itu bagaimana apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses pembentukan dari shape dan form dan bagaimana sebenarnya sejarahnya itu terjadi dari dari titik paling sederhananya itu bagaimana sampai terbentuk si shape dan form ini. Dan si... Si Layton ini sebenarnya ngajak kita untuk bagaimana supaya memori ini tuh tetap yang tadi dibilang tentang memori storage adalah yang gue tangkap. Gimana caranya supaya si proses ini yang udah terjadi selama dalam pembentukan dalam form ini tetap dijaga sehingga mungkin di kemudian hari yang tadi dibilang bahwa kita tuh nggak terjadi yang namanya amnesia dan lupa dengan segala proses yang terjadi. Jadi begitu kita membuat sebuah storage memori yang maksimal, kita benar-benar... Jadi tadi estetik itu sebenarnya teori dari pengumpulan, pengumpulan apa, pengumpulan memori ya. Pengumpulkan memori bagaimana memori-memori itu terkumpul sehingga membentuk sebuah persepsi tentang estetik itu. Dan kemudian artwork itu sudah seharusnya bahwa foundationnya itu disitu disebut, foundation dari new artworknya itu adalah maksimum memori storage. Bagaimana sih memori storage-nya ini bagaimana terus berkembang, 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 jadi selalu maksimum. Enggak kemudian begitu masuk ke pembentukan berikutnya, yaudah yang memori lama hilang, nambah yang baru doang, jadi cuma yang baru doang. Tapi si prosesnya itu tetap dijaga dan dikembangkan untuk kemudian jadi sebuah artwork yang baru, gitu. Nangkepnya sih gitu. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Berkembangkan, berkembangkan. 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 Karena kita masih perlu di produksi lagi ya di sini. Silahkan, saya mungkin ingin menunjuk beberapa orang untuk memberikan interpretasi saja. Aris ada masukan siapa yang mau ngasih interpretasi? LKP? LKP 1, arsitek 2 Dawa? 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 Ada, Aris? Enak hape? Berapa orang? Dumpa 3 Pilih, Pilih, Pilih Pilih Gak apa sih? Dia bilang nyagu Nunduk 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 Masuk? 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 Heee Heee Wee Itu yang paling belakang Yang paling belakang Engga Bapak Mirul boleh kasih ini interpretasi sama satu lagi yang belum bicara Ada yang mau kasih interpretasi nggak? Ada yang mau kasih interpretasi nggak? Agak boleh Agak nggak boleh? Yaudah agak Udah, full sec ya Ada topik-topik yang bisa diminati sama interpretator ya? Ada yang mungkin ya udahlah gitu aja Jadi yang saya anggap juga terus dengan informasi tambahan tadi Dari Tidak 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 salah Tidak Itu Kalau dibandingkan dengan Apa sih namanya? Buku yang diceritakan oleh Kak Filiat tadi Memang buku ini Sebenarnya Sama-sama membicarakan tentang Sebuah proses Cuman perbedaannya Cuman pada buku yang diceritakan Kak Filiat tadi dia bilang Tidak Buku ini Tidak Kurang lengkap Kurang baik Kejarasan adanya Adanya Dorongan dari luar gitu Jadi misalnya yang ada Tekanan yang Apa sih namanya? Extreme tadi Terus ada Ada squeeze itu kan Sudah diperlihatkan tuh ada subjek Terus bagian yang hitamnya itu ada Inkronomennya Nah, berarti internetnya memberikan tekanan supaya objeknya menjadi landa, itu cuma diberikan sekilas Sedangkan buku ini berfokus pada apa-apa saja proses yang dapat digunakan untuk mengubah suatu bentukan Kemudian yang tentang geometrik yang segitiga, bulat, kotak, itu yang zaman dulu terus perbedaan yang sekarang sudah lebih bebas Itu saya pikir bukan semata-mata karena dia menemukan sebuah metode baru tentang perubahan tertutup ya Tapi karena idealisme juga mempengaruhi, jadi seperti yang dibilang kepediaan tadi, dia bilang pada yang dulu itu banyak proporsi Terus semuanya pas gitu, maksudnya petak, 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 petak dengan jarak yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan ritme yang sama gitu Nah, sedangkan sekarang itu lebih dinamis, terus lebih bebas dalam ekskresikan, itu juga membuat memoris dari sebuah tersebut menjadi lebih banyak Mungkin di kemudian masa bisa mememorisasi sebuah setelah itu bisa menjadi lebih banyak Jadi sejak akhir presentasi, saya mulai, pas udah mulai dapat pemahamannya Saya membandingkan sih, jadi antara proses atau prosedur yang disini dilakukan dengan prinsip translasi Terus ada refleksi, deformasi, terus saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi saat kita menggambar pakai tangan Jadi kalau yang dijelaskan disitu kan rujutannya sangat jelas dan kita bisa lacak gitu Perubahannya seperti apa, memorinya kita, apa yang kita lakukan, hasilnya seperti apa Sepertanya kalau garis tangan, rasanya yang terjadi sangat cepat begitu Dan pemahaman antara mungkin orang yang membuat dengan orang lain yang melihat itu Ternyata bisa terjadi seperti, ini saya langsung masuk ke contoh aja biar udah terlalu lama Kalau dari presentasi tadi, misal saya mau membuat tabu Saya mungkin bisa start dari geometri dasar lingkaran atau garis yang ditranslasi melingkarkan Atau lingkaran yang dikupuk begitu Tapi kalau menggunakan tangan, ada relativitas disitu Saya bisa bilangnya tabung cuma menggambar lingkaran, terus ada bayangan jatuh di bawah Atau mungkin saya bisa gambar tabung begini, agak miring, orang masih dengan cuma garis Itu tabung gitu, nah itu sebetulnya cuma jadi kesadaran aja sih Saya nggak tahu, apa ya, kesadaran itu bakal bisa bermanfaat atau berguna di situasi yang seperti apa Tapi ya Alhamdulillah saya dapat pemahaman yang baru disini tentang prosedur berikut Oke, nanti saya ikatkan khusus buat ini ya, nanti setelah ini Buat yang poin kamu, very good point Oke, silahkan Jangan maaf Ayo, boleh, lama, boleh Jadi, interpretasinya Pertama, mau kasih bahasa Mares karena ngasih buku ini Karena jujur, ini pembahasan yang agak hilang itu sebenarnya Untuk menanggapin, tadi ini mah siapa? Jadi, sebenarnya dia emang nggak bahas itu Tapi karena memang itu memang beda genre sih Buku ini itu bukan buku operational design gitu Jadi maksudnya, ini kayak buku-buku Hana Aran dan buku-buku yang kayak lebih filosofikal gitu loh Jadi, buku ini, bagusnya buku ini bukan karena dia bisa diterapkan Tapi dia membuka diskus ke Aran lebih baik Buku ini kalau bisa main sama Alain Debaten yang Architecture of Happiness, nyandung banget Kayak map tentang memory gitu Nyambung, dia ngebahas tentang salah satu architecture yang bisa ngebuat Happy itu Itu adalah architecture yang konten memori banyak Kalau di buku ini, kalau di buku ini dibilangnya makin kompleks dan meninggalkan bentukan yang kayak simetri gitu-gitu Dibilangnya kalau di buku ini makin menyimpan memori banyak kan Kalau di Alain Debaten dibilangnya makin kita simetri terus semuanya bisa dikenali lebih gampang Dan ada arah yang lebih jelas dan lain-lain itu bisa mengikuti memory buat kita dan itu bikin lebih happy Jadi kayak ini bisa ngebuka diskus lebih banyak Mungkin yang poinnya si... Jadi kita bisa mengikuti shape grammar tentang kayak gimana kita bisa mengeksplorasi bentuk dari beberapa Vokabularis yang bisa digunakan Kayak tadi disebutin kayak flip dan lain-lain Kayak gitu Dan itu kan jadi ada gunanya kebawa sebenernya makin mengkompleks Makin mengkompleks shape dan operasi yang dilakukan bisa menambah memorinya kayak nyambungnya dari sini juga gitu Sebenernya gitu sih bagi saya buku ini tuh Sama satu lagi sebenernya ada poin Kayaknya dia punya moral drive gitu untuk menulis buku ini si orang ini Dia tuh architect bukan? Bukan nggak? Sekolog Iya, sekolog Nah, orang-orang ini yang bukan arsitek Dan itu tuh sebenernya kebanyakan menulis buku tentang arsitektur Yang disambung sama arsitektur tuh punya moral drive-nya sendiri Nah, kalau si dia ini ketangkepnya kalau menurut saya ya Itu... Ehm... Tapi ini... Correct me, time-time ya Ehm... Dia tuh... Gimana ya? Hahaha Dia tuh... Ehm... Dia mau memastikan bahwa sebenernya komputer-komputer Makanya dia sebenernya mencoba banget berusaha keras Atau mengkaitkan sama computational dan Bahwa computational bahwa... Ini dia menyatakan bahwa komputer itu Gak cuman sebagai alat untuk men-transfer main seorang arsitektur Tapi sebagai perpanjangan Gimana ya? Extension of mind Extension of memory storage Dari si arsitektur gitu Dengan berbagai macam penjelasan yang sangat panjang Kayak gitu sih Gitu Tepuk tangan dong Sekian Enggak tepuk tangannya Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Harganya cuma $2 Tukang luak di UNSW Itu ada buku Tukang luak Saya dikali ke situ Itu ada tau buku ini judulnya Siap as a memory Covernya keren, saya baca gak ngerti Saya baca gak ngerti Saya baca gak ngerti, saya baca gak ngerti Akhirnya hari ini, oh iya ternyata begitu Kalau sekarang saya ngerti Riz Saya tadi mau jelasin soal buku ini tentang operatif Tentang operasi sebenarnya Bukan tentang performance, product atau apapun Itu kelihatan dari introduction yang dibuat Sama si Antoni Introduction itu menarik, karena dia ngekutip Sejarawan di Bruno Zevi Dia bilang begini, ada dua pendekatan Bruno Zevi itu, yang pertama itu tentang historis Ya Udah gak? Historis itu Kayak tadi yang dijelaskan sama si Filia Ada perang dunia pertama meletus Perang kedua meletus, ada efeknya dalam arsitektur Misalnya begitu ya, ada teori proporsi Ada idealisme, ada yang namanya Socrates, ada yang namanya Arsitektur Dan namanya Plato, efek terhadap arsitektur Itu historis Pendekatan kedua, itu Kalau kita tahu ketemu ini begini nih Oh ternyata, arsitektur butuhnya kotak ya Overhang itu bentuknya segitiga ya Habis itu, oh ada owning ya di Perancis Oh ada owning ya di Venice Bentuknya begitu Kita mulai dari produk dulu Dari shape dulu Yang ketemu secara evolving secara waktu gitu ya Dua ini, tadinya terpisah Sama Leighton digabung bahwa Bentuk yang kita temukan sehari-hari itu Punya histori Jadi itu premis pertama yang menurut Andoni Nah menurut saya dari situ Itu udah Waduh ini Keren nih kalau dibuat lebih detail Introduction-nya Tadi agak bahas tentang moral stance Menurut saya kelihatan ada di terakhirnya ya Baru di wrap up secara manis Dalam dessert, habis itu di-deliver gitu ya Jadi menurut saya pendekatan agak tadi ngebacanya bagus banget Tadi saya lihat Dari depan, dari belakang, dari tengah NCC langsung hajar, tembak Gol gitu ya Saya pikir itu Oke, Aris Untung-untung, kalau kita Aris nggak hajar Kita nggak bisa tahu detailnya seperti tadi Jadi kita sekarang dapat paket lengkap Nah, itu yang pertama Saya ada tiga poin Yang kedua Poin kedua Saya kemudian baru sadar Kalau ternyata bentuk itu cuma ada tiga ya ternyata Lingkaran Segi empat Segi tiga Saya lihat bangunan yang morfosis Yang di copper union Atau lihat bangunannya rem kul khas Yang CCTV tower Bener ya Di drive Oh, bisa dari tiga itu Lihat bangunannya Fumiko Maki yang bulat Lihat bangunannya Kombinasi selalu begitu Sekarang tentang prosedurnya sebenarnya Nah, akhirnya Oh, iya mungkin ada benernya juga ya Dari itu semacam primitif Habis itu masuk simetri Masuk kasimetri Maksud saya dengan attitude Mungkin ada benernya Itu berarti attitude-nya positif Nah, dengan itu kita bisa mendigest teori ini Gitu ya Saya pikir Itu sih Kalau dari yang Dari poin yang itu Yang ketiga itu tentang significance Yang terakhir Itu yang tadi dibahas sama Aris Buat jadi closing Jadi closing di bab terakhir itu sebenarnya significance Jadi kenapa Dia melontarkan teori ini Dan teori ini penting Saya pikir udah dibahas ya Dan posisi arsitektur Dia bilang itu penting Ini mungkin sejajar sama Why architecture matters Itu tiga ya Habis itu saya notes Buat yang Amiro Pembahasan Amiro sedikit berbeda dari buku ini Sejujurnya Tetapi ada pentingnya sama profesi arsitektur Sama teori arsitektur Sama praktisi arsitektur Karena pembahasan Amiro itu lebih ke Mungkin poetics of architecture ya Bagaimana The creative system itu maju dengan Tangan, pikiran, badan, dan kaki Dan semuanya itu The whole universe itu jadi satu sampai spiritual Yang paling tinggi ya Itu judul bukunya Poetics of Architecture Kalau mau dibuat cercahannya adalah The Thinking Hand Juali Palasma Ada bukunya Stephen Hall Qualities of Perception Dan sebagainya Sampai pada akhirnya Glenn Murkut bilang Sebelum Pikiran kita bekerja Tangan kita sudah bekerja Nah sebenarnya Untuk tanya itu kesana Nah kalau di buku ini Ini agak berbeda Lebih ke Membebaskan gitu Deliberations Sampai jumpa